Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamad ya Di video ini kita akan belajar bersamaan logaritma seperti ini Simak terus sampai selesai biar nanti faham ya Langkah pertama untuk mengecekan ini yaitu Kita lihat lagi ada pernyataan Bahwa A log fx Itu kan bisa juga berupa B log fx Karena ini mempunyai bilangan baku yang berbeda Maka hasilnya nanti adalah fx itu sama dengan 1 Oke sehingga ini kan sama Kita buat sama dengan 1 Karena yang berbeda adalah bilangan baku Sehingga x kuadrat plus 3x min 3 sama dengan 1 Masukkan ke dalam sini atau pindah sebelah kiri x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0 Difaktorkan x kuadrat plus 3x min 3 Nah ini masukkan ke numerusnya Masukkan ke numerusnya Sehingga x kuadrat plus 3x min 3 x sama dengan 1 berarti 1 kuadrat Berarti 1 kuadrat 3x min 3 Hasilnya adalah 1 1 itu lebih dari 0 atau bernilai positif Masukkan juga min 4 Min 4 berarti min 4 kuadrat 3x min 4 min 3 16 min 12 min 3 Hasilnya juga 1 1 adalah lebih dari 0 dan nilainya positif Karena semuanya positif Maka x yang mungkin berarti Ada kedua-duanya Yaitu 1 dan min 4 Nah maka ini kedua-duanya menjadi Suatu penyelesaian Oke ya selanjutnya lagi Jika A log fx sama dengan B log fx Sehingga numerusnya yang sama Maka tinggal kamu ambil numerus sama dengan 1 Oke sampai ketemu di video selanjutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya